DPP Partai Nasional Demokrat Provinsi Jambi menggelar HUD ke-10 Partai Nasdem. Hari jadi ke-1 dekade dirangkai dengan pelaksanaan serentak secara virtual di DPP Nasdem Jakarta dan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng. Dewan Perwakilan Wilayah Partai Nasional Demokrat Provinsi Jambi menggelar HUD ke-10 atau tepatnya 1 dekade berdirinya Partai Nasdem. Pelaksanaan HUD Partai Besutan Surya Palo ini dilaksanakan secara serentak se-Indonesia yang terpusat di DPP Nasdem di Jakarta dan diikuti oleh jajaran DPP Nasdem secara virtual. Peringatan HUD Nasdem 1 dekade ini dibuka langsung oleh Ketua DPP Nasdem Surya Palo dan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Di jajaran DPP Nasdem Provinsi Jambi sendiri dilaksanakan di kantor DPP Nasdem Jambi yang terletak di jalan Raden Matahir Raja Wali Jambi Timur, Kota Jambi. Ketua DPP Provinsi Sari Fasa dan Sekretaris DPP Hasbi Ansori hadir langsung mengikuti HUD Partai Nasdem di Jakarta. Sementara pengurus DPP Nasdem Jambi lainnya mengikuti secara virtual demi menjalankan protokol kesehatan. Ketua Panitia HUD Partai Nasdem DPW Jambi, Abror, mengatakan dengan dilaksanakannya HUD Partai Nasdem ini, Partai Nasdem akan terus komitmen bermanfaat untuk masyarakat. Ia berharap semangat HUD Partai Nasdem ini akan meningkatkan semangat partai untuk meraih kemenangan pada pemilu 2024 mendatang. Ini Partai Nasdem merayakan ulang tahun yang ke-10, satu dekatnya Partai Nasdem. Mudah-mudahan dengan semangat ulang tahun ini, Partai Nasdem bisa bermanfaat bagi masyarakat rakyat Indonesia, khusus persepsi Jambi, baru terbentuk dan dilantik ke pengurusan baru di bawah Bapak Dr. Syarif Fasa. Sementara itu, Ketua Garda Pemuda DPW Nasdem Jambi, Alkes Purnama Putra, mengatakan Garda Pemuda Nasdem yakin di bawah kemimpinan Syarif Fasa 2024, Partai Nasdem bakal merauh kemenangan yang besar. Dengan pelaksanaan HUD Partai Nasdem ini, juga dapat memberi semangat untuk kader dan pengurus partai agar bisa menjadi partai terdepan. Setelah mengikuti secara virtual, acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng yang dipimpin langsung oleh Haji Rahman selaku Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPW Nasdem Jambi. Sementara itu, Maulana yang juga merupakan Wakil Ketua Bidang Kesehatan DPW Nasdem Jambi mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian acara hari jadi ke satu dekade Partai Besutan Surya Palo tersebut. Dalam beberapa hari ke depan, Partai Nasdem akan menggelar kegiatan bakti sosial dan vaksinasi masal yang akan digelar di kantor DPW Nasdem Jambi. Maulana juga berharap Partai Nasdem akan selalu memberikan manfaat kepada masyarakat dan target pada pemilu di tahun 2024 dapat meraih 8 kursi DPRD Provinsi dan 2 kursi DPR RI. Hari ulang tahun yang ke-10, Partai Nasdem. Dan rangkaian kegiatan hari ulang tahun ini disamping mengikuti momentum virtual hari ini juga nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan bakti sosial Partai Nasdem DPW, Provinsi Jambi berupa pengobatan masal, fitanan masal, kemudian juga ada vaksinasi dan donor darah di kantor DPW ini. Insya Allah dalam waktu dekat di momentum rangkaian acara ulang tahun ini. DPRD Provinsi 8 kursi. Sekarang 2 kursi, insya Allah 8 kursi. DPRD Sekarang 1 kursi, insya Allah 2 kursi.